Kenapa ulama-ulama dunia sekarang banyak yang menangis dan mereka menulis, membicarakan dengan serius bahwa kita sudah di akhir zaman Mari kita lihat pada fakta yang lain Kaum muslimin, Nabi mengatakan umat beriman di bumi ini hanya ada lima fase Fase pertama adalah fase kenabian, aku yang memimpin mereka Fase ini berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad Yang kedua adalah fase di mana para khalifah yang memimpin selama 30 tahun dan itu berakhir dengan wafatnya Khalifah Ali bin Abi Talib Fase yang ketiga, khalifah-khalifah yang menggunakan sistem kerajaan Di dalamnya ada tiga dinasti Dinasti Bani Amawiyah, Dinasti Bani Abbasiyah, dan Dinasti Bani Uthmani Dinasti ini telah berakhir pada tanggal 3 Maret 1924 Runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Uthmani di Turki Akhir fase ketiga, kita masuk fase keempat Yaitu fase umat Islam tidak dipimpin oleh seorang khalifah pun Tidak ada kekhalifah di muka bumi Inilah fase kita sekarang Pada fase ini Nabi mengatakan Islam jadi pecundang Kau muslim menjadi bulan-bulanan Mereka banyak tapi tidak berharga Tidak dinilai Dan betul-betul dalam keadaan ketertekanan dan luar biasa Kondisi manusia yang hidup saat itu Hari demi harinya lebih buruk daripada hari sebelumnya Dalam urusan ekonomi Dalam urusan politik Dalam urusan pendidikan Dalam urusan moral Dalam urusan keadaan alam Apa saja keadaan yang makin ke depan itu makin temakin Jelek Ini pada fase keempat Fase ini pasti berakhir kata Nabi Yaitu dunia akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah Dan CIA Intelijen Amerika Serikat di New York Times Telah menyatakan dan merilis pernyataan resmi Menurut angka-angka hitungan mereka Dunia masa depan akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah di tahun 2020 Menurut KGB Rusia masih di New York Times Puncak-puncak khilafah Islamiyah di masa depan itu adalah tahun 2025 Artinya fase kelima sudah sangat dekat Dan kaum muslimin Kelima fase ini Akan ditutup dengan ditutupnya fase khilafah Islamiyah memimpin dunia Tapi kata Rasul tidak lama Fase kelima hanya berjalan maksimal 9 tahun saja Bukan 900 tahun Bukan 90 tahun Hanya 9 tahun saja Fase ini dipaksa ditutup oleh Allah dengan cara Seluruh orang Islam dan orang yang beriman kepada Allah di muka bumi Serentak meninggal dunia Kenapa? Terjadinya tanda besar kiamat yang ke-7 Pada tanda besar kiamat yang ke-7 Seluruh orang yang beriman di bumi serentak Allah wafatkan Bertiupnya angin lembut dari negeri timur atau dari Yaman Angin ini segera membungkus bumi Orang yang beriman Dimanapun dia berada Apakah dia ada di puncak gunung, di dalam gua, di lembah-lembah, di pulau, di mana saja Asal dia masih ada iman kepada Allah Walaupun imannya hanya seujung kuku Angin itu akan datang kepadanya Ketika dia disentuh oleh angin itu Terhirup oleh dia angin tersebut Dia pun meninggal di sana Serentak seluruh orang beriman di muka bumi meninggal dunia Kau muslimin, ini Allah ceritakan di dalam Al-Quran Nabi sebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih Nah hamba-hamba Allah kami muliakan Bapak Ibu tahu berapa lama sebenarnya lima fase ini? Subhanallah Di dalam hadis dari Abu Daud Sekalipun hadis ini didoifkan Bahkan ada yang statusnya doif jiddan Tetapi status hadis ini telah dikuatkan menjadi Hassan Lirayri Bahwa Nabi mengatakan lima fase ini Di sisi Allah Hanya seribu lima ratus tahun paling lama Seribu lima ratus tahun itu hitungan hijriyah Dan kita sekarang sudah seribu empat ratus Tiga puluh tujuh hijriyah Hijriyah itu dihitung sejak Nabi Hijrah Dari Mekah ke Medina Sementara menghitung umur umat Nabi Atau umat Islam di bumi ini Sejak Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul Sampai wafat serentak umat Islam di dunia Barulah seribu lima ratus Kalau sekarang seribu empat ratus tiga puluh tujuh Tiga belas tahun belum terhitung di Mekahnya Nabi Ditambahkan ke empat belas tiga tujuh Berarti sekarang sudah empat belas lima puluh Kita orang Islam di bumi ini hidup Maknanya di hadapan kita Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan Di hadapan kita untuk orang Islam Hanya tersisa paling lama lima puluh tahun lagi Lalu kita semua akan Allah wafatkan serentak Siap gak siap kita Terima gak terima kita Allah telah menetapkan sebagai penguasa absolut Di langit dan di bumi Bapak mungkin tercengang mendengarkan ini Bapak mungkin kaget mendengarkan ini Tetapi sungguh demi Allah Risalah yang saya sampaikan ini Telah sampai ke Arab Saudi Telah sampai ke Amerika InsyaAllah dengan izin Allah di New York Tak lama lagi saya akan diundang menyampaikan materi ini Di Australia setelah menyampaikan materi ini Kita sudah sangat dekat dengan akhir zaman Hamba-hamba Allah kami muliakan Yang paling mengejutkan adalah Nabi menyebutkan Ada sepuluh tanda besar kiamat Sepuluh tanda besar kiamat ini Tidak akan terjadi kiamat Sampai yang sepuluh ini muncul seluruhnya Dan yang sepuluh ini Harazatun manzumatun fisilk Iyukta'usilkun yitzba'u ba'aduha ba'dan Sepuluh tanda besar kiamat ini Seperti butir-butir berjan Yang di tengah-tengahnya ada ruangan kosong Dapat dimasukkan tali atau benang Jadi antara satu dengan yang lain itu terhubung Gara-gara adanya tali yang menghubungkan Di bagian bawahnya disimpul Sehingga tertahan untuk keluar Iyukta'usilkun Ketika simpul bawah itu dipotong Diputus Meluncurlah butiran yang pertama Apa yang terjadi dengan butiran kedua? Langsung menyusul Dengan cepat Butiran ketiga Menyusul juga lebih cepat Pap-pap-pap-pap-pap Seluruhnya keluar Artinya Kalau yang pertama sudah terjadi Yang kedua menyusul dengan cepat Tidak pakai seribu tahun jaraknya Tidak pakai seratus tahun Tidak pakai sepuluh tahun Tidak Sangat cepat sekali Sepuluh tanda besar kiamat ini Yang pertama adalah Terjadinya Duhan Apa itu Duhan? Kabut debu yang teramat Sangat tebal dan panas Membungkus bumi Selama empat puluh hari Saking tebalnya Kata Rasulullah Tidak diketahui Kapan malam Kapan siang Kemudian kabut ini sangat panas Saking panasnya Kata Rasulullah Orang-orang kafir di muka bumi Dan orang-orang Islam yang suka buat dosa Sebelum terjadinya Duhan itu Sampai melepuh kulit-kulit mereka Menjadi jelek bentuk rupa mereka Tapi orang beriman yang amal solehnya banyak Sebelum ini terjadi mereka beramal soleh yang banyak Allah jadikan mereka selamat dan kebal Dan mereka hanya seperti terserang flu dan demam saja Masya Allah Setelah Duhan selesai Bumi kembali terang Matahari kembali nampak Apa yang terjadi? Petaka besar Pertama Seluruh teknologi di muka bumi sudah terhenti Tidak ada listrik Tidak ada signal Internet Handphone sudah hilang seluruhnya Ini yang dikatakan oleh Rasulullah Ketika Al-Mahdi nanti muncul Kalian semua akan kembali seperti zaman sekarang Kalian akan perang dengan menggunakan pedang Dengan tombak Dengan panah Dan menunggang kuda kembali Albert Einstein Saat didesak oleh lebih 2.000 wartawan seluruh dunia Beliau mengatakan tentang Perang Dunia Ketiga Dalam keyakinan dan analisa kami Perang Dunia Ketiga nanti adalah dengan senjata manual Semua senjata modern canggih yang kalian buat hari ini Tidak ada yang bisa dipakai Persis dengan pernyataan Steve Jobs Sebelum beliau meninggal dunia Di hadapan ribuan karyawannya Pernyataan Steve Jobs adalah Setelah saya nanti Tak lama kemudian kalian semua akan kembali ke zaman batu Persis seperti ini Digambarkan Nabi Muhammad SAW dulu Jadi setelah Dukhon Semua teknologi sudah musnah Kita kembali ke zaman Di mana kita dipaksa untuk hidup secara manual Dan ini yang sangat menakutkan Pak Kenapa? Berikutnya gara-gara Dukhon Seluruh yang ada di muka bumi ini Tanan-tanaman, tumbuh-tumbuhan Pada banyak yang mati Kelaparan merata di mana-mana Gara-gara lapar kata Rasul Banyak chaos dan keributan Kekacauan demi kekacauan Memperebutkan makanan sampai membunuh tetangga pun terjadi Dan ini akibat daripada sulitnya dan langkanya makanan Iklim udara menjadi sangat panas Setelah itu manusia mulai putus asa hidup Sampai-sampai orang yang paling kuat imannya Kata Nabi Kalau lewat dekat kuburan dia berkata Alangkah enaknya orang yang dalam kuburan itu Kalaulah saya bisa ditinggal di dalam seperti mereka Ini orang beriman loh ngomong Sementara orang yang tidak beriman Mereka akan putus asa hidup Mereka hanya memilih salah satu diantara dua cara Menjadi brutal untuk pertahankan hidup Atau bunuh diri Mengakhiri hidup Setelah itu Masya Allah waktu azan masuk Bapak Ibu Silahkan berbuka Air sudah ada di hidangan Bapak-Bapak Semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita Sambil Bapak berbuka Izinkan saya lima menit lagi boleh Silahkan Bapak berbuka Semoga Allah terima amal ibadah puasanya Saya lanjutkan sedikit Bapak Ibu Kemudian kata Nabi Setelah itu keluarlah Dajjal Tidak seorang Nabi pun dan Rasul pun yang ada di muka bumi ini Terima kasih Melainkan memperingatkan umatnya masing-masing tentang Dajjal Dajjal ini memiliki kemampuan yang menyebabkan seluruh dukun dan dunia Sujud kepadanya Dajjal ini Mampu menurunkan Hujan dari langit Menghidupkan semua orang yang ada di dalam kuburan Padahal seluruh mereka yang hidup itu adalah dari bangsa jin dan syetan yang menjelma Dari orang-orang yang dulu pernah hidup Dajjal ini akan menyebabkan manusia-manusia menguap imannya Dan mereka menjadi murtad kepada Allah Bapak Ibu Dajjal mengaku sebagai Tuhan Dan banyak yang percaya Banyak yang sujud menyembah Dajjal Dan yang paling banyak menyembah Dajjal Kata Rasulullah dari umatku nanti adalah kaum wanita Sementara Tanda-tanda Dajjal akan keluar Di dalam hadis sahih muslim Ada dua Yang pertama Apabila pohon-pohon di kebun kurma Baisan Sudah tidak berbuah Bapak tahu perkembangan sekarang Pohon-pohon kebun kurma baisan itu Letaknya di Yordania Dekat perbatasan dengan Palestina Sekarang sudah masuk tahun ke-6 Tidak berbuah 100% Sudah tidak berbuah 100% Bahkan batang-batang pohon ini cenderung mati sekarang Pak Yang kedua Dalam hadis sahih muslim Apabila Danau Tiberias Yang sekarang adalah pusat sumber air utama bangsa Yahudi di Israel Apabila Danau Tiberias menyusut airnya dan berkurang terus Berkurang terus Ketahuilah Bapak yang kami muliakan Sejak tahun 2003 Sampai 2013 Danau Tiberias yang dalamnya dari permukaan sampai dasar itu hanya 45 meter Telah susut 16 meter Pemerintah Israel sangat-sangat ketakutan hari ini Sehingga di TV tersemi mereka masih ada di Youtube itu Mereka umumkan ketakutan mereka tidak bisa dibuat-buat Apalagi akhir 2015 Danau Tiberias Bagian dasar yang paling menonjol dari dasar Danau Tiberias Itu sudah nampak kayak pulau-pulau kecil Pak Di atas permukaan danau Artinya apa? Semakin susut Dan ini adalah pertanda besar Dajjal akan keluar Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini Yang sanggup mempertahankan imannya Jika ia berjumpa dengan Dajjal Rasulullah bersabda Tidak ada satu kota pun di muka bumi ini Melainkan Dajjal akan masuk ke dalamnya Hanya Mekah dan Medinah yang Dajjal tak mampu masuk Baik fisiknya Ataupun kesaktian kemampuannya tidak bisa menembus Mekah Medinah Kita yang ada di Jakarta Kita yang ada di Indonesia Tidak lama lagi akan menyaksikan Banyak para ulama yang menangis dan berkata Hadha zamanu khurujid Dajjal Inilah zaman di mana Dajjal itu akan keluar Inilah zaman di mana Dajjal itu akan keluar Ya Allah Kalaulah kita tidak jaga diri kita dan iman kita benar-benar Kalaulah tidak jaga keluarga kita Pasti kita akan termasuk orang yang tidak mampu selamat Pasti kita termasuk orang yang akan menjadi penyembah Dajjal Da'usubillah Saya sampaikan ini kepada Bapak dan Ibu Dengan sangat super cepat Bapak dan Ibu yang kami muliakan Saya sampaikan ini Bukan untuk membuat Bapak jadi apatis menghadapi hidup ke depan Tidak Saya sampaikan ini malah buat semangat hidup Sepersis seperti sahabat-sahabat Nabi ketika diurekan tentang akhir zaman Mereka mengatakan ini akan terjadi di zaman kami Lalu dampak yang terjadi apa? Mereka bersemangat memanfaatkan umur yang ada Untuk mencari bagaimana timbangan amal mereka menjadi berat di sisi Allah Mereka bekerja dengan amanah Mereka betul-betul maksimal menggunakan waktu mereka Menjadi manusia-manusia yang paling terbaik Bila datang panggilan azan mereka tidak mau lagi menununa Waktu untuk melaksanakan sholat Sujud di hadapan Allah menangis selama-lama Mereka maksimal berjuang Mereka maksimal berjuang Bapak ibu, bapak-bapak adalah pejuang yang luar biasa Penyelamat dan pembela negeri Tetapi bapak adalah calon-calon mayan Persis seperti orang-orang terdahulu Mereka telah berbungkus kain kapan Dan telah dilarikan ke dalam tanah kembali ke asalnya Lalu apa yang kita punya? Pangkat jabatan kita tidak berguna Saat itu yang berguna adalah iman yang kita miliki Amal yang kita sudah buat Hanya itu Ini akhir zaman Tidak pun karena akhir zaman kita juga akan di-stop oleh Allah Dari kehidupan ini Dan ini adalah sunnatullah Wahai amma Allah Ini Ramadan Anggaplah ini Ramadan terakhir kita Boleh jadi kita ke depan Sudah ada di alam yang lain Ya kan? Kita tidak tahu rahasia apa yang akan Allah sembunyikan untuk diri kita Yang pasti masa depan sudah semakin gelap Tetapi kita masih hidup sekarang Selagi masih hidup Maksimallah berbuat Maksimallah berbuat Jadilah manusia-manusia terbaik Yang akhirnya dapat dibanggakan di bumi Dapat dibanggakan di langit Di dunia Bahagia Di akhirat di dalam surga Amin Ya Rabbal Alamin Mari kita berdoa Kita harapkan doa ini naik ke langit Dan Allah turunkan segala kebaikan untuk kita semua Astaghfirullah Al-Azim Astaghfirullah Al-Azim Astaghfirullah Al-Azim Alladhi la ilaha illa huwal hayu al-qayyum wa atubu ilaih dalam keadaan lupa, dalam keadaan sadar atau tidak sengaja. Kami adalah manusia, bukan malaikat, Ya Allah. Dan kami punya nafsu serta digoda syaitan. Pasti banyak dosa, maksiat yang sudah kami buat. Ampuni dosa-dosa kami, Ya Allah. Bila ternyata kami adalah manusia-manusia yang hidup di akhir zaman. Dan kami akan menghadapi huru hara dan petaka yang besar. Sungguh iman kami sangat tipis dan amal kami masih sangat-sangat sedikit. Ya Allah, janganlah kau biarkan kami. Janganlah kau jadikan kami termasuk yang hanyut dalam fitnah akhir zaman. Selamatkan kami semua, Ya Allah. Selamatkanlah para panglima-panglima kami yang ada. Jeneral-jeneral kami yang ada. Petinggi-petinggi militer ini yang ada, Ya Allah. Berikalah mereka hidayahmu. Kuatkanlah iman di hati mereka, Ya Allah. Kuatkanlah iman di hati mereka, Ya Allah. Kuatkanlah iman di hati mereka. Jadikalah mereka mencintai masa depan dan akhirat mereka. Lebih besar daripada cinta kepada dunia yang ada. Ya Allah, jadikalah mereka semuanya mencintai Islam dan kaum muslimin. Melebihi segala-galanya. Jadikalah mereka sebagai calon-calon penghuni surgamu, Ya Allah. Lindungi mereka dan selamatkan mereka dari api neraka-Mu, Ya Allah. Dan janganlah biarkan dajjal berhasil menjadikan mereka bala tentaranya, Ya Allah. Tapi jadikalah mereka bala tentaramu, Ya Allah, di akhir zaman. Di mana mereka hanya berpihak untukmu dan hanya demimu dan karnamu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Terimalah amal ibadah mereka semua. Terimalah sholat mereka, puasa mereka, umrah dan haji mereka, sedekah dan infa' mereka. Jadikalah hati mereka mengkilat terang-benderang karena cahaya iman yang kau masukkan. Ampuni, ampuni, ampuni seluruh mereka. Kami semua tanpa terkecuali. Ya Allah, selamatkanlah keluarga kami seluruhnya dari fitnah dan huru harapetah ke akhir zaman. Ya Allah, ampunilah seluruh apapun yang sudah kami buat dengan terpaksa atau dalam keadaan sukarela. Apapun yang sudah kami buat, ampuni seluruhnya, Ya Rabbul Alamin. Ya Allah, Ya Rahman. Ya Allah, Ya Rahim. Demikian dari saya, mohon maaf setelah mengambil waktu bapak lebih daripada waktu berbuka. Mari kita baca surat Wal Asri, bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafi khusr illa allathina amanu wa amilu s-salihat wa tawasawu bil haqqa wa tawasawu bis sabr. Allahummarhamna Nabi Al-Quran wa sadaqallahumazim. Nabi berkata, siapa yang akan berdiri di tempat duduknya. Lalu dia membaca doa kaparatul majlis. Sebelum ia berdiri, Allah sudah gugurkan seluruh dosa-dosa kecil yang berbuat sebelum itu. Mari kita baca bersama-sama ya Pak ya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astawfiruka wa atubu ilaika. Amin ya Rabbil Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bilahi taufiq wa hidayah. Mohon maaf leherbatin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.